Assalamualaikum, salam sehat bro pada saat saya membuat video masalah pemasangan volt ampere meter pada motor RS775 dengan pengatur speed PWM ada pertanyaan yaitu bagaimana atau bedanya menggunakan step down kemudian ada pertanyaan juga kenapa ini arusnya tinggi yang ini tidak bisa saya jawab bro karena teorinya terlalu banyak tapi prinsipnya karena ini beban motor jadi tegangan kecil juga arusnya sedikit besar ini mendekati 1 ampere oke yang nanti akan saya coba akan saya menggunakan step down apa bedanya kalian perhatikan ini step down seperti ini cuma potensiometer sudah saya ubah agar mudah mengaturnya nanti saja sambil saya terangkan kalian perhatikan dahulu ini speed rendah yang dapat berputar dengan tegangan 0,5 arus 0,92 mA oke akan saya coba naikkan secara perlahan jadi arus maksimum sekitar 1,58 mA ingat bro ini hanya percobaan saja bila sebenarnya kalian harus menggunakan pwm dengan kemampuan arus lebih besar ini hanya contoh saja karena tanpa beban oke ini akan saya rapikan dulu saya pasang di sini oke sudah saya pasang positifnya sudah saya pindahkan yang kalian harus perhatikan dalam pengaturan speed motor DC bila kalian menggunakan pwm harus ada fuse otomatisnya seperti ini bila tidak ada sering putus kenapa karena ini bila ada bebannya arusnya tinggi sedangkan bila kalian menggunakan step down seperti ini kalian harus ada pengatur arusnya atau biasa disebut dengan CC dan ini pengatur tegangan ingat bro ini modulnya sama dengan yang ini hanya saja potensiometer ini sudah saya ganti dengan yang umum multi turn ini sudah saya ganti 2 buah paham ya bro syaratnya bila menggunakan step down harus ada CC nya saya menggunakan input 12 sudah benarkah positif negatif benar saya kecilkan dahulu arusnya tegangannya juga kelemahan pertama menggunakan step down ini tidak ada succler nya ini semuanya paling kecil arusnya paling kecil indikator merah ini menyala kalian lihat terlihat menandakan arus kecil saya naikkan saya putar ke kanan sampai mati karena ini minimum tadi sekitar 1 ampere saya naikkan lagi besar arusnya sampai LED indikator CC nya mati seperti ini paham ya bro jadi gunanya CC ini untuk membatasi besar arus motor bila mendapat beban sampai mati atau putaran stop oke saya putar saja saya coba ini rupanya potensiunya sedikit buruk seperti ini ini potensiunya buruk bro karena ini sudah lama ini saya buat hampir 1 tahun tapi masih bisa digunakan sepertinya lihat indikator arus juga masih nyala oh sudah mati artinya arusnya kurang kita perbesar saja jadi enaknya menggunakan step down yang ada CC nya seperti ini saya coba perkecil arusnya ini arusnya yang kurang lihat masih merah tandanya besar arus kurang saya perbesar artinya nanti bila mendapat beban berlebih bila motor mendapat beban berlebih akan otomatis off karena arusnya melebihi apa yang kita set paham ya bro fungsi CC pada modul step down ini dan ingat ini hanya contoh bila kalian ingin aplikasi step down nya arusnya harus lebih besar karena ini maksimum 5A continue hanya di 2,5A oke saya coba lagi oke kesimpulannya untuk pengaturan kecepatan motor menurut saya pribadi lebih bagus menggunakan step down dengan syarab harus ada pengatur CC nya paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh